Intro Sebelum belajarkan aksi bejatnya terhadap korban pencabulan yang dilakukan 4 pelaku di kecambatan lirik Keempat pelaku terlebih dahulu begajah korban untuk berkonsumsi minuman keras hingga mabuk Lalu korban dibawa ke sebuah area perkebunan Inilah 2 dari 4 pelaku yang telah mencabuli seorang anak di bawah umur yang terjadi di kecambatan lirik Kabupaten Inhu Sebelum melakukan aksi bejatnya, keempat pelaku terlebih dahulu mengajak korban untuk ikut mengkonsumsi minuman keras yang telah dipersiapkan pelaku Kanit Reskrim Polsek Lirik, Aibda Asmadianto menyebut Para tersangka mengaku telah berbuat cabul terhadap korban di semak atau kebun yang berada di pinggir jalin tim desa Redangseko Dimana sebelumnya korban juga dicekoki miras Motif pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur Atau pencabulan terhadap anak di bawah umur Pertamanya korban bersama pelaku diajak minuman keras dulu Setelah minuman keras, korban ini diberi minuman keras sampai mabuk Setelah korban mabuk, pelaku ini membawa korban dengan menggunakan sepeda motor Dinaiki di atas sepeda motor, dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri Kemudian korban ini dibonceng dengan diikat menggunakan sweater Dibawa ke daerah salah satu kebun masyarakat di desa Redangseko Yang sekitar jauhnya lebih kurang 300 meter dari jalan lintas timur Sesampai dalam kebun masyarakat tersebut, ada salah satu pondok Disitulah korban yang sudah tidak sadarkan diri Kasus cabul terhadap anak di bawah umur ini menjadi bukti nyata Bertambahnya catatan hitam Polres Inhu Dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak di Indragiri Hulu Doni Eka Putra melaporkan